Kantor imigrasi kelas 2 Tobelo Provinsi Maluku Utara mengamankan tiga warga negara asing asal Filipina yang masuk ke Kabupaten Halmahera Utara secara ilegal. Ketiga, WNA tersebut merupakan pasangan suami istri dan satu orang anak. Mereka ditangkap tim pengawasan orang asing pada Jumat malam kemarin. Keterangan kantor imigrasi setempat WNA tersebut menetap di desa Gorua, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sejak pertengahan Juli 2022. Para WNA tersebut masuk melalui jalur laut melalui Pulau Belut, Filipina dengan alasan menjenguk keluarga. Ketiganya sekarang diamankan di kantor imigrasi untuk dilakukan pendalaman dan pemeriksaan mengenai kegiatan mereka selama di Indonesia. Negara asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah dengan menggunakan pambut menuju Tobelo, Halmahera Utara sekitar pertengahan Juli. Di mana ketiga orang warga negara asing tersebut merupakan satu keluarga, pasangan suami istri dan satu orang anak. Dan saat ini warga negara asing tersebut ditempatkan di ruang detensi pada kantor imigrasi Tobelo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Ivan Gusti melaporkan.